Soal 1 Tentukan hasil dari A. 2 per 5 Dikali 15 per 6 B. 1 1 per 2 Dikali 3 per 4 C. 2 per 3 3 kali 6 per 8 Dikali 16 per 3 D. 1 1 per 2 Dikali 2 2 per 3 Dikali 3 3 per 4 Jawaban A. 2 per 5 Dikali 15 per 6 Sama dengan 3 per 3 Sama dengan 1 B. 3 per 2 Dikali 3 per 4 Sama dengan 9 per 8 Sama dengan 1 1 per 8 C. 2 per 3 Dikali 6 per 8 Dikali 16 per 3 Sama dengan 1 per 4 D. 3 per 2 Dikali 8 per 3 Dikali 15 per 4 Sama dengan 30 per 2 Sama dengan 15 Soal 2 Tentukan hasil dari I. 2 per 7 Dikali 2 per 7 Dikali 4 per 5 B. 10 per 9 Dikali 1 2 per 3 Dikali 1 2 per 3 C. 2 per 2 5 dibagi 6 per 10 Dikali 5 per 9 D. 1 1 per 2 Dikali 2 2 per 3 Dikali 3 3 per 4 Jawaban A. 2 per 7 Dikali 5 per 4 Sama dengan 10 per 2 8 Sama dengan 5 per 14 B. 10 per 9 Dikali 5 per 3 Sama dengan 10 Per 9 Dikali 3 per 5 Sama dengan 2 per 3 C. 2 per 2 5 Dikali 10 per 6 Dikali 9 per 5 Sama dengan 180 per 750 D. 3 per 2 Ditambah 3 per 8 Dikali 4 per 15 Sama dengan 36 per 240 Soal 3 Tentukan hasil dari A. 1 per 3 Ditambah 2 7 per 2 5 Dibagi 9 per 5 B. 2 2 per 3 Dikali Tanda kurung 1 2 Per 2 Ditambah 4 per 5 C. Setengah Dikali 1 1 per 3 Ditambah 2 per 9 Dibagi 10 per 6 D. 1 2 per 3 Dibagi 2 1 per 2 Dikurang 3 per 5 Dikali 1 2 per 7 Jawaban 1 per 3 1 per 3 Ditambah 2 7 per 25 Dibagi 9 per 5 Sama dengan 1 per 3 Ditambah 2 7 per 25 Dikali 5 per 9 Sama dengan 1 per 3 Ditambah 3 per 5 Sama dengan 5 per 15 Ditambah 9 per 15 Sama dengan 14 per 15 8 per 3 8 per 3 Dikali 15 per 10 Dikali 8 per 10 Sama dengan 8 per 3 Dikali 23 per 10 Sama dengan 6 2 per 15 C. Setengah Dikali 4 per 3 Ditambah 2 per 9 Dikali 6 per 10 10 sama dengan 2 per 3 Ditambah 2 per 5 Sama dengan 10 per 15 Ditambah 2 per 15 Sama dengan 12 per 15 D 5 per 3 Dikali 2 per 5 Dikurang 3 per 5 Dikali 9 per 7 Sama dengan 2 per 3 Dikurang 27 per 35 Sama dengan 70 per 105 Dikurang 8 1 per 105 Sama dengan Min 11 per 105 Soal 4 Pak Margono Memiliki Ladang sawah Bondoh Yang sudah Ditanami Mulai Ia berumur 15 tahun Produksi Salaknya Selalu Meningkat Setiap Tahun Pada Tahun Pertama Ladang Tersebut Menghasilkan 1 ton Buah Salak Tahun Kedua Menghasilkan 2 ton Buah Begitu Seterusnya Setiap Tahun Dapat Kaka Kalian Menemukan Total Hasil Produksi Salak Pak Margono Hingga Tahun Ke 50 Jawaban Usia Pohon Salak Sama dengan 50 Kurang 15 Sama dengan 35 Baris Aritmatika 12345 Sampai 35 A1 B1 Ditanya S35 Sama dengan 35 Per 2 2 Tanda kurung 1 Ditambah 34 Tanda kurung 1 Sama dengan 35 Per 2 Dikali 36 Sama dengan 630 Ton Astronomi Edmund Halley 1656 Sampai 1742 Adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley Pada tahun 1682 Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian Berdasarkan perhitungan Halley Tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu B Kapan komet Halley diharapkan muncul kembali C Apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya Jelaskan Jawaban A 1682 dikurang 76 Sama dengan Tahun 1606 Yaitu 1682 B B 1682 dikurang 76 Sama dengan tahun 1758 C Tidak Karena komet Halley muncul kedua kalinya pada tahun 1758 Sedangkan Edmund Halley wafat tahun 1742 Soal 6 Ibu Nunung memiliki selembar kain sepanjang 1 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 bagian Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Jawaban 1 dibagi 1 per 6 Sama dengan 1 per 1 dikali 6 per 1 Sama dengan 6 per 1 Sama dengan 6 Soal 7 Karena tidak mengerjakan tugas 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas Tiap-tiap siswa harus menulis 2 per 3 halaman buku Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu? Jawaban 1 anak 2 per 3 halaman 9 anak Sama dengan 9 dikali 2 per 3 Sama dengan 6 Soal 8 Seorang penjahit menerima 2 per 3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1 per 6 meter Berapa banyak sapu tangan yang dibuat? Jawaban 2 per 3 dibagi 1 per 6 sama dengan 2 per 3 dikali 6 sama dengan 4 Jadi jawabannya 4 Soal 9 Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta rupiah Untuk biaya sekolah anak-anaknya Ia harus menggunakan uang sebesar 4 per 5 dari gaji 1 bulan Untuk kebutuhan belanja di dapur Ia harus mengeluarkan uang sebesar 1,5 dari biaya-biaya sekolah Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Jawaban Keperluan dapur sama dengan 1,5 dikali 1 juta 200 ribu Sama dengan 3 per 2 dikali 1 juta 200 ribu Sama dengan 1 juta 800 ribu rupiah Soal 10 Seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter Sekali melangkah ia mencapai setengah meter Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Jawaban Panjang tali 10 meter Satu langkah sama dengan setengah meter Maka 10 dibagi setengah sama dengan 10 dikali 2 Sama dengan 20 langkah Terima kasih telah menonton!